Hai assalamualaikum Halo semuanya Selamat datang di channel iw video kali ini aku mau bikin keripik talas yang super renyah dan gurih ya guys bagaimana bahan dan cara pembuatannya simak terus videonya sampai akhir siapkan 2 kg talas lanjut aku potong ujungnya seperti ini kupas sampai bener-bener bersih ya setelah selesai dikupas langsung aku rendam di dalam baskom seperti ini nah ini hasilnya lanjut aku cuci di bawah air mengalir seperti ini sampai bener-bener bersih ya guys lanjut aku rendam lagi di baskom nah ini setelah aku rendam dan aku cuci semuanya lanjut aku potong seperti ini potongnya sesuai selera kalian aja ya guys ini aku potongnya bulat-bulat aja yang gampang nah hasilnya seperti ini dia tipis ya guys jangan tebal-tebal lanjut aku rendam kembali seperti ini nah ini hasilnya setelah aku potong semuanya lanjut aku cuci di bawah air mengalir seperti ini cuci sampai bersih sampai air rendamannya berwarna bening ya guys ini aku enam kali pembilasan nah ini sampai airnya pening seperti ini ya guys udah nggak keruh lagi lanjut aku tiriskan secukupnya untuk di goreng untuk bumbu halusnya aku siapkan 3 siung bawang putih 1 sendok teh garam ulek sampai halus ya guys lanjut aku taruh di dalam mangkok seperti ini tambahkan 100 ml air aduk sampai merata lanjut siapkan minyak goreng secukupnya ini aku pakai agak banyak ya guys setelah minyak panas masukkan talasnya ini apinya besar ya guys aduk sesekali aja ya guys kalau dia udah agak kering baru diaduk jangan langsung diaduk takutnya masih nempel setelah setengah matang seperti ini masukkan bumbunya ini aku pakai 4 sendok makan ya guys langsung diaduk sampai merata ya guys biar bumbunya meresap dengan sempurna aduk-aduk terus ya guys biar dia matangnya merata dan nggak ada yang gosong setelah warnanya keemasan seperti ini kalian boleh angkat ya guys lanjut goreng lagi talasnya setelah setengah matang tambahkan lagi ya guys bumbunya jangan lupa aduk lagi guys biar bumbunya benar-benar meresap lanjut aku tiriskan di dalam basukam seperti ini yang udah aku alasin pakai tisu khusus buat gorengan ya guys nah ini udah matang lanjut angkat lagi dan tiriskan nah ini hasilnya ini bener-bener super kriuk kurih renyah pokoknya mantul liti guys bikinnya juga mudah sekali kalau udah dingin kalian langsung simpan di dalam toples kedap udara ya kalian bisa mendengarkan kerenyahannya ini bener-bener renyah banget guys dijamin nggak mau berhenti kalau udah makan dan gagal diet deh oke guys semoga bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa like comment and subscribe serta share ke seluruh sosial media kalian dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati